Kita beralih ke informasi lain pemirsa artis Ferry Irawan. Tersangka kasus KDRT resmi mengajukan penangguhan penahanan ke Ditreskrimo Polda, Jawa Timur. Sementara hasil pemeriksaan bercak darah di sebuah hotel di Kediri, tim Labford Polda, Jawa Timur menyatakan bercak darah tersebut adalah bercak darah dari Vena Melinda. Ferry Irawan melalui pengacaranya resmi mengajukan surat penangguhan penahanan kepada penyidik Ditreskrimo Polda, Jawa Timur. Ferry ditahan pada 16 Januari 2023 lalu. Sebagai tersangka, kasus KDRT terhadap istrinya Vena Melinda. Namun permintaan tersebut belum bisa dipenuhi penyidik, lantaran penyidik masih akan kembali memeriksa Ferry Irawan sebagai tersangka. Pemeriksaan akan dilakukan pada pekan depan. Insya Allah nanti minggu depan akan dilakukan pemeriksaan tambahan. Terhadap kedua orang tersebut. Selain memeriksa Ferry, penyidik juga akan kembali memeriksa Vena Melinda. Keterangan keduanya diperlukan untuk tambahan keterangan dalam PAP. Sementara untuk melengkapi bukti di PAP, kasus KDRT, hasil pemeriksaan terhadap bercak darah di hotel di Kediri, serta pakaian Vena Melinda, tim Labford Polda Jati menyatakan, bercak darah tersebut identik adalah bercak darah dari Vena Melinda. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritambah Yong Anews melaporkan.